Dulu para Habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik, itu kan berjampungnya dengan HTI, HTI kan Wahabi, Wahabi kan Khwarij. Kenapa Sampian mendukung FTI yang bergabung dengan Khwarij, sementara ada ulama dan KNU yang membahas nasabnya Habaib, dibilang Khwarij, dibilang Wahabi. Karena Kang Said Akhil itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FTI dan HTI. Apakah seorang Buya Said ini adalah membahayakan bagi pemikirannya kini tahun akhir ketika itu, tapi FTI tidak membahayakan. Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara, kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'ali berarti sangat keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakut seperti itu, Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil. Dan yang membatalkan nasabnya Ba'ali pun bukan kita saja, apalagi bagi imam Dutin bukan, tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Apakah berarti Imam Syafi'i itu secara keilmuan batal ketika Imam Malik, karena Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik? Kita harus menghadapi itu semua dengan bijak. Ya bagaimanapun ya, Ru'is'am kayak Miftahul Akhir itu adalah Ru'is'am kita. Tentunya kita sebagai nahdiin juga ketika beliau salah juga kita harus mengingatkan beliau. Karena manusia butuh pengingat dari orang, butuh nasihat, butuh arahan, butuh masukan dari orang. Kalau seumpama ada orang memiliki suatu faham, asumsi bahwa pendapat dia adalah paling benar, yang lain itu salah. Ini adalah merupakan egoisme pribadi yang sebetulnya karakter ini jangan sampai melekat, jangan sampai dimiliki oleh seorang pengurus, apalagi itu pengurus PBNU atau pengurus NU sekalipun. Karena ini sangat fatal terjadinya dalam NU secara organisasi. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kimiftahul Akhir, masalah yang berkaitan dengan komentarnya beliau, contohnya semacam. Yang saya dengar ya, bahwasannya orang yang mengkaji nasabnya Habaib adalah orang Wahabi dan orang Khwarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal, yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah. Yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah. Yang muncul dari menurut saya berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di dalam jejak digitalnya beliau itu pernah juga salah menilai. Di antaranya beliau di dalam berita yang saya lihat, bahwasannya beliau mengatakan pemerintah ini termasuk NU juga sangat diuntungkan dengan kehadiran FVI dalam rangka Nahi Mungkar. Artinya di sini beliau itu memahami satu masalah yang ada terjadi itu dengan kacamata kuda. Artinya dia tidak mau menolong ke kanan dan ke kiri. Menutup diri dari adanya satu celah paradigma sebelah kanan sebelah kiri. Lurus. Sesuai dengan asumsi yang dia mainkan. Sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Kalau saya fair bicara ini sebetulnya sangat berbahaya. Bicara semacam itu dan sangat jauh daripada cara-cara metoda metoda kyaik-kyaik ulama. Nah, tertuluh ulama seperti zamannya Kustur, Mbah Shim Ash'arim, Mbah Wahab Hasbubwah. Itu sangat jauh daripada karakter dan mentalitas semacam itu. Jadi artinya apa? Beliau itu memahami masalah ketika itu sangat pragmatis sekali. Bahwasannya FPI ya, Front Pemilihan Islam ya, yang sudah dibubarkan. Digatakan bahwasannya diuntungkan. Diuntungkan dari mana? Karena hanya yang beliau lihat itu adalah dia membubarkan perjudian miras. Kita tidak tahu di belakangnya gimana. Apalagi sudah nyatanya bahwa FPI itu di belakangnya. Itu membawa satu ideologi kebangsaan yang akan merubah ideologi kebangsaan yang sudah didirikan oleh para pendahulu Indonesia. Yaitu ideologi khilafah. Khilafah Wahabiyah. Saya tidak mengatakan khilafah Islam ya. Terlalu besar Islam. Khilafah Wahabiyah. Khilafahnya HTI. Dulu para habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik. Itu kan berjampungnya dengan HTI. HTI kan Wahabi. Wahabi kan Khwarij. Sekarang saya tanya. Kenapa Sampian mendukung FPI yang bergabung dengan Khwarij? Sementara ada ulama dan KMU yang membahas nasabnya habaib. Dibilang Khwarij. Dibilang Wahabi. Itu sebetulnya menurut saya itu satu pemikiran yang absurd dan sangat fatal sekali. Sebetulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang sederhana pun tidak akan memiliki kesimpulan semacam itu. Artinya itu satu kesalahan yang sangat fatal. Bahwa kesimpulan beliau itu kok bisa salah. Sementara beliau juga banyak mengertik Kang Said Agil ketika itu. Bahkan dalam komentarnya sangat keras supaya Kang Said-Said harus berhati-hati dalam masalah komentarnya. Karena Kang Said-Said itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FPI dan HTI. Dianggapnya apakah seorang Buya Said membahayakan bagi pemikirannya Kim Tahu akhir ketika itu. Tapi FPI tidak membahayakan. Kartinya itu kan merupakan satu paradigma yang lucu sekali. Satu ideologi pemikiran yang berasal daripada satu kesalahan dan kepincangan berpikir. Karena dengan kacamata ubat. Apa yang dia fahami itu yang dia benarkan. Orang lain punya pemahaman beda itu yang disalahkan. Padahal yang namanya FPI itu ya. Dia sudah kentara apalagi saya melihat dan mendengarkan. Tidak tahu benar apa tidak. Tapi bangsa Indonesia harus hati-hati harus. Katanya ada satu yang diusung oleh golongan Habaib itu adalah negara tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahwa Habaib dan gerakan Baalwi ini bergabung dengan HTI ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi. Satu menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personaliti Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istananya-istannya iblis, setan itu kan. Itu kan berarti menggembosi kewibawaan. Nomor selanjutnya kalau seumpama Kim Iftahul Akhir itu cermat berpikir. Bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Tidaknya digembosi adalah ulama NU. Berapa Habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kayi Said tapi Si Said. Gus Yakut dengan Si Yakut, Gus Mustafa, Bisri itu disebutnya Si Mustafa. Kayi Ma'ruf Amin, itu Si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muru A.N.U. Menggembosi kewibawaan Nathatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar. Yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Mbak Afi. Kemudian nomor selanjutnya Wawifah. Daripada masyarakat, bukan sekedar masyarakat yang diampil. Bukan sekedar jamaahnya yang direbut. Tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya, sudah diganti. Marhaban sudah diganti dengan Sim Tuduron. Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau Sim Tuduron, mau Marhaban yang penting sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat Sim Tuduron dan Marhaban. Karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niatnya yang salah. Ketika Sim Tuduron itu ditempatkan untuk menggantikan Marhaban. Makanya di saum saya dicampurkan antara Sim Tuduron dengan Marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu tidak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya. Amaliyah istighotha, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya sumpah dengan rotibul hadad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Tidak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul hadad. Yang jelas wiridnya. Wirid tidak salah. Imam Ahmad Arifa'iyah adalah Qutbul Akhob. Seorang ulama besar wali Allah. Habib Abdullah bin Al-Ahadad juga seorang berilmu. Tidak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu. Tapi kita hanya membahas nasab. Bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara. Kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'ali, berarti sangat keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakut seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil. Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil sulamut taufiq. Atau kitab kitanya Habib Abdullah bin Al-Ahadad. Saya tanya apa salahnya dengan ilmu. Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap kalma. Itu milik Allah. Habib Abdullah bin Al-Ahadad punya guru. Tidak semuanya habai. Banyak juga yang lain. Transfer ilmu dari yang lain. Yang punya sulamut taufiq. Habib Abdullah bin Hussein al-Alwi. Itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Ba'ali? Tidak. Banyak juga yang bukan Ba'ali. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan. Sesama umat Islam. Tidak jadi masalah. Ini bukan masalah ilmu. Bukan masalah peradaban. Ini masalah nasab. Daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Ba'ali. Dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Ba'ali saja. Banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Ba'ali pun bukan kita saja. Apalagi Mekah Imadutin. Bukan. Tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Dan Mekah Imadutin juga membahas, menganalisa itu juga. Berdasarkan data-data yang sudah ada. Artinya itu sebetulnya harus diketahui oleh orang. Jadi jangan suka menangkut-nakkuti seperti itu. Adanya satu pembatalan dalam satu paradigma. Itu bukan berarti keilmuannya itu batal. Contoh seperti ini. Zaman dahulu paska Rasulullah wafat itu ada dua blok. Blok pertama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan hadith secara tekstual. Ini diantaranya adalah Sohabat Abdullah bin Abbas. Sohabat Abdullah bin Umar. Ini akan menurunkan kelompok-kelompok yang disebut dengan Ahlul Hadith. Di antaranya yang paling pentolanya adalah Imam Malik bin Anas. Yang punya kitab Muwattah. Ini tekstual. Ada lagi cara memahami Al-Quran dan hadith dengan cara kontekstual. Di antaranya Sohabat Abdullah bin Mas'ud. Sohabat Omar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abu Talib. Radha Allah ta'ala anhum. Ini akan menurunkan rabi'in. Di antaranya adalah Imam Ibrahim an-Nakhai. Yang akhirnya melahirkan satu mazhab yang disebut mazhabnya Al-Imam an-Nu'man bin Thabid al-Hanafi. Ini disebutnya Ahlul Rahi. Ini sudah ada pertentangan sejak zaman dahulu. Tapi ilmu mereka tidak batal. Ketika Daulah Abbasiyah memakai manhaj ideologi hukum secara resmi itu adalah Ahlul Rahi di Baghdad. Dari Hijad juga protes. Dari Imam Malik juga protes. Mahzhab Maliki juga protes. Tetapi itu semua tidak membatalkan keilmuan biasa protes semacam ini. Jadi tidak dijadi masalah. Kemudian para ulama selanjutnya kayak Imam Ibn Ma'in. Kemudian kayak Imam Ibn Sirin. Termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sendiri. Banyak menganulir beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim an-Nakhai. Ulama-ulama setelahnya itu menganulir riwayatnya. Karena riwayatnya Imam Ibrahim an-Nakhai ini. Ini belum sepenuhnya dianggap sohaya semua. Karena pada waktu zamannya Imam Ibrahim an-Nakhai baru mengumpulkan hadith secara random. Dikumpulkannya pokoknya masuk ke hadith. Verifikasi tentang adanya hadith itu. Mana yang sohaya, mana yang Hasan Iman Ta'if. Itu jatuh kepada generasi selanjutnya. Sekarang ketika seumpama Imam Bukhari atau Imam Ibn Ma'in menyatakan bahwasannya. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim an-Nakhai. Seorang tabi'in dianggap hadith itu ternyata tidak sohaya. Apakah itu berarti Imam Bukhari mencela Imam Ibrahim an-Nakhai? Tidak. Ini konteksnya keilmuan. Apakah berarti ilmunya Imam Bukhari batal keilmunya Imam Ibrahim an-Nakhai? Tidak. Tenggap. Hadith-hadithnya Imam Bukhari Ibrahim an-Nakhai. Ada yang sohaya, ada yang tidak. Ketika mengkritik hadith-hadithnya Imam Ibrahim an-Nakhai bukan berarti melacakan Imam Ibrahim an-Nakhai. Karena yang namanya ilmu itu adalah hak Allah bukan hak manusia. Maka dari itu verifikasinya selalu berkembang. Di masa yang akan datang terus berjalan. Nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga menjadi ilmu yang sangat sempurna yang disebut al-hak yang tidak bisa dibantah. Jadi itu tidak ada hubungannya itu masalah keilmuan. Nomor selanjutnya. Di kalangan Hijaz, Ahlul Hadith. Beriwajatnya Imam Malik pun banyak dianulir dan dikritisi oleh Imam Shafi'i. Buridnya Imam Malik. Siapa gurunya Imam Shafi'i yang paling berpengaruh pada Imam Shafi'i? Ya Imam Malik. Siapa yang mengatakan bahwasannya Imam Shafi'i itu bakal menjadi orang besar? Ya Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan ini anak akan lebih pintar dari saya tiga kali lipat. Ya Imam Malik. Yang mendidik Imam Shafi'i, ya Imam Malik. Orang yang paling berjasa kepada Imam Shafi'i, ya Imam Malik. Tetapi yang mengkritisi Imam Malik, ya Imam Shafi'i. Saya tanya, apakah berarti nasabnya Imam Shafi'i itu secara keilmuan batal kepada Imam Malik? Karena Imam Shafi'i mengkritik Imam Malik. Atau menyalahkan. Atau menganulir hadithnya Imam Malik yang ada di kitab Muabto. Wah ini hadithnya menurut Imam Shafi'i tidak benar. Atau hadith ini kurang lengkap. Apakah berarti Imam Shafi'i itu melecehkan Imam Malik? Ida. Imam Ibrahim An-Nako itu tabi'in. Jadi anda jangan sampai dikonfrontin dengan cara. Kata Rasulullah itu khayurul kurun. Korni. Artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Para sohabat dan yang setelahnya dan setelahnya. Para tabi'in. Berarti tabi'in ini lebih hebat daripada kalian. Masa kalian mengkritik loh? Tidak boleh seperti itu. Ini masalah keilmuan. Kalau masalah sebaik-baik daripada generasi. Bukan sekedar keilmuan saja. Dari akhlaknya. Mentalitas jangkang lainnya. Dari sisi-sisi yang berbeda. Imam Shafi'i. Ketika Imam Shafi'i itu menghadapi satu polemik yang sangat luar biasa. Antara Ahlul Hadith dengan Ahlul Rahi. Hijaz. Dengan yang ada di Baghdad, Irak. Imam Shafi'i langsung mempelajari ini penyebabnya apa. Imam Shafi'i belajar di Irak. Mempelajari hadith-hadith yang ada di Irak. Setelah dipelajari Imam Shafi'i pun. Kritis terhadap Ahlul Rahi. Termasuk Imam Hanafi. Yang menyelesaikan sebuah masalah. Yang belum ada ketika zamannya Rasulullah dengan cara istihsan. Kata Imam Shafi'i mengatakan. Barang siapa yang memakai istihsan. Maka dia sudah menciptakan syariat baru. Itu juga banyak ditanggapi oleh orang-orang yang mendukung dengan Ahlul Rahi. Artinya apa? NU itu sudah dibentuk dengan satu wacana peradaban semakin itu. Jadi jangan sampai kita aneh terjadi pergolakan semakinnya. Apalagi konteksnya keilmuan. Kalau Anda kaget berarti Anda ini kok orang NU. Tapi Anda kok nggak pati NU. Jadi Anda apalagi mengurus NU itu kan. Bahayanya ketika mengurus NU. Nanti NU ini mau jadi apa?